21-22 Mei kemarin, kemudian juga ada rencana pembunuhan. Sebenarnya gambaran besarnya, apa yang ingin dicapai dari rangkaian dan juga rangkaian tetan aksi ini? Kalau saya bilang ini nggak ada yang terputus ya, semua itu berkesinambungan. Dan saya malah pernah menyampaikan bahwa akan ada rusuh yang menjurus kerayat, itu jauh sebelum ini terjadi gitu loh. Karena sudah ada indikasi data bagaimana mereka beroperasi, menyiapkan juga operasinya di, sebenarnya nggak ada di Indonesia, di salah satu negara tetangga. Kemudian juga dari Amerika banyak telepon, misalnya menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kalau dari pertanyaan itu kita malah bisa mengambil ada sebuah indikasi gitu. Bu, ini didesainnya sebelum pencoblosan itu berlangsung jauh sebelum pencoblosan berlangsung atau?